Apakah iman itu bisa meningkatkan karir seseorang? Apakah skill itu sudah cukup? Namun tolong bedakan antara talenta dan karunia. Ketika kita lahir ke muka bumi ini, ada talenta. Tapi karunia itu diberikan ketika seseorang lahir baru. Pengertian klasik yang salah dimengerti oleh banyak orang adalah banyak orang memahami bahwa pekerjaan itu sebagai bagian dari kutub ketika manusia jatuh dalam dosa. Ketika kita memilih ikut Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Sehingga kita mengikuti Tuhan itu bukan supaya kita diberkati. Tangan bintang tamu ada di Zoom. Bapak Fengki Mokar Ya shalom saudara, puji Tuhan saya dari Singapura Bapak Daud Darmadi Puji Tuhan shalom Dan Bapak Samuel selamat Salam puji Tuhan, sisi masih patah. Kesempatan hari ini kita mau membahas tentang iman dan kesempatan karir yang menjadi suatu pertanyaan kita pada hari ini, apakah iman itu bisa meningkatkan karir seseorang? Apakah dengan hanya memiliki skill itu sudah cukup bagi kita hari ini? Mungkin kita mulai dari karir seseorang kita Pak Cuhanda Oke, terima kasih. Senang sekali hari ini berjumpa dengan Bapak-Bapak dan saudara semua dimanapun bisa menikmati siaran ini. Saya akan membacakan satu bagian dari firman Tuhan, Roma Pasal 12, ayat yang ketiga yang berkata sebagai berikut. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Setiap kita pasti Tuhan berikan talenta untuk menolong kita bisa menikmati kehidupan lebih baik, tetapi tidak setiap kita menyadari bahwa Tuhan itu begitu baik untuk kehidupan kita masing-masing. Sehingga berapa banyak daripada kita ini menyanyiakan hidup, karena kita lebih suka memikirkan ketidakmampuan kita daripada potensi yang sudah Tuhan berikan, Karena Allah menciptakan manusia yang adalah gambar dan rupanya, tentu saja dia menginginkan kita bisa tetap menguasai alam ini, sehingga kita bisa mengusahakannya demi kebaikan setiap orang. Nah sekarang kalau berbicara tentang iman dan karier atau apa yang bisa kita kerjakan, tentu saja semestinya, nah ini semestinya, seorang yang beriman itu akan membuat dia bersemangat hidupnya untuk mengisinya semakin bisa memberikan yang terbaik di dalam sisa hidupnya. Nah dalam hal ini, dengan mempergunakan bahasa pekerjaankah atau karierkah atau istilah apa, intinya satu, iman itu akan menolong kita tahu alat untuk bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu sedang menunjukkan bahwa dia menginginkan kita ini bisa bersama-sama bekerja sama dengan Tuhan untuk mengusahakan apa yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Nah ketika kita percaya apa yang dikatakan oleh firman, kita sedang beriman. Nah pada waktu kita beriman ini, tentu iman tersebut harus bisa nyata dalam sesuatu yang produktif. Maka ketika kita sedang membangun iman kita, kita sedang bertumbuh dalam iman kita, orang tersebut tidak akan menjadi seorang pengangguran, namun dia akan memikirkan apa yang bisa dia kerjakan untuk Tuhan. Itu yang paling dasar. Tetapi kalau dia sudah mendapatkan apa yang Tuhan percayakan, bagaimana caranya dia bisa meningkatkan apa yang sudah dipercayakan tadi. Mungkin dalam hal ini ada prestasi yang terbaik, ada karya yang terbaik, makanya seseorang yang beriman semestinya. Di dalam segala hal, dia bisa menunjukkan keunggulan. Sebagai seorang anak Tuhan, dia ingin memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Begitu. Baik, tapi tadi Pak Johanda juga mengatakan tentang talenta. Ya, asik itu kan? Apakah juga mempengaruhi? Ya, tiap orang pasti diberikan talenta. Pasti. Karena supaya kita tidak menjadi seorang yang minta-minta. Namun tolong bedakan antara talenta dan karunia. Ketika kita lahir ke muka bumi ini, ada talenta. Tapi karunia itu diberikan ketika seseorang lahir baru. Makanya kalau seorang Kristen, dia punya dua-dua loh, Pak Randy. Dia sudah punya talenta, dia punya karunia. Talenta itu diberikan Tuhan sejak lahir. Tapi kalau karunia, sejak lahir baru. Kalau talenta diberikan untuk dirinya, menolong dirinya untuk tetap bisa berkarya. Kalau karunia diberikan supaya orang itu produktif di dalam pekerjaan Tuhan yang sesuai karunianya dia. Tapi yang ketiga, talenta itu akan dibawa mati oleh orang tersebut. Namun ingat karunia itu bisa berpindah ke tempat lain. Kenapa? Karena pekerjaan Tuhan tidak akan pernah berhenti. Kalau kita tidak mau, Tuhan bisa pakai yang lainnya. Begitu. Baik. Bagaimana kalau menurut Pak Donita Timur? Ya, saya setuju bahwa memang ada hubungan erat antara iman dan pekerjaan. Dalam kejadian 2 ayat 15, sudah sempat dikutip sebentar oleh Pak Juanda. Bahwa ketika Tuhan menaruh Adam dan Hawa di Taman Eden, dia menaruh mereka untuk mengusahakan dan memelihara. Salah satu pengertian klasik yang salah dimengerti oleh banyak orang adalah Banyak orang memahami bahwa pekerjaan itu sebagai bagian dari kutub ketika manusia jatuh dalam dosa. Padahal tidak. Pekerjaan itu sejak dari semula itu memang ditentukan Tuhan supaya dikerjakan dan dilakukan oleh manusia. Tetapi perbedaannya kata mengusahakan di sana itu kemudian menggunakan kata terkenal aboda yang kemudian menjadi cocok bukan hanya dengan bekerja, tetapi sama dengan ibadah. Jadi menurut saya begini. Iman untuk bisa bekerja Anda butuh skill, untuk bekerja tadi dibilang butuh talenta, butuh modal, butuh manajerial yang baik. Tetapi iman membuat pekerjaan bukan hanya menjadi pekerjaan, tetapi iman membuat pekerjaan menjadi sebuah ibadah kepada Tuhan. Menjadi satu aboda. Menarik satu kali waktu Tuhan Yesus berjumpa dengan murid-murid yang pertama termasuk Petrus, Yohanes, dan sebagainya. Kemudian Tuhan Yesus berkata selesai mereka menjala ikan, mereka mendarat di daratan, di pantai. Tuhan Yesus kemudian berkata, boleh aku pakai perahu-mu? Perahu buat saya bagi para nelayan adalah sumber penghidupan. Perahu bicara tentang pekerjaannya. Perahu bicara tentang tempat dia mendapatkan pemasukan dan income untuk memenuhi kebutuhan keluarga, memenuhi semua keinginan hidupnya. Itu arti perahu bagi seorang nelayan. Tapi Tuhan Yesus tiba-tiba, boleh aku pakai perahu? Dan pertanyaannya, untuk apa hari sudah siang, kata Petrus? Untuk apa menjala ikan? Sudah terlambat. Tuhan Yesus berkata, enggak, aku mau berkotba. Anda lihat yang dipakai oleh Yesus, dia bukan mengubah fungsi, maaf, dia bukan memakai perahu-nya Petrus untuk mencari pekerjaan baru. Tetapi kemudian dia menggunakan perahu Petrus sebagai mimbar untuk menyampaikan pesan kerajaan sorga. Tuhan Yesus tidak mengubah pekerjaan Anda secara umum. Mereka yang pengusaha, dia adalah pengusaha. Mereka yang karyawan, tetaplah karyawan. Anda yang berusaha toko buku, toko besi, toko ini, silakan, tetap itu. Tetapi yang dilakukan oleh Yesus, dia mau pakai pekerjaan kita. Bukan hanya tempat untuk mencari uang. Bukan hanya sumber sebagai income. Tetapi tiba-tiba pekerjaan itu dipakai sebagai panggung untuk merepresentasikan, untuk menyatakan, untuk mendeklarasikan, untuk memberitahukan kepada orang lain tentang pesan kerajaan sorga. Buat saya, Yesus tidak mengubah jenis pekerjaan Petrus. Tetapi Yesus memberi tujuan baru terhadap pekerjaan Petrus. Dia memberi tujuan bahwa pekerjaan bukan hanya tempat untuk mencari uang. Tetapi pekerjaan dapat menjadi tadi itu. Ibadah, abodah kita. Tempat pengabdian kita kepada Tuhan. Lewat pekerjaan kita bisa menolong orang lain. Lewat penghasilan dari pekerjaan kita bisa menjadi berkat yang lebih efektif bagi orang lain. Lewat pekerjaan, pekerjaan dapat menjadi panggung bagi saya untuk berbicara kepada orang lain. Mana yang akan didengar? Mohon maaf ya. Tetapi kalau ada orang sukses, orang berhasil, dan tiba-tiba ada orang miskin, kemudian sama-sama memberitahukan tentang pesan kotba, kemungkinan besar yang akan lebih didengar, mohon maaf, yang akan lebih didengar yang secara sukses, secara manusia, materi, dia akan lebih mendengar. Tetapi kemudian pesan rohaninya adalah, jangan menggunakan kotba itu sebagai, oh tujuannya supaya sukses seperti ini. Tidak. Tapi kesuksesan, keberhasilan adalah panggung, adalah pengungkit, leverage. Dimana saya bisa menyampaikan pesan dengan lebih baik kepada orang lain. Pesan ini lebih bisa diterima dengan orang lain. Mohon maaf bukan menghina orang lain, tapi misalnya mereka yang hanya sekedar kotba, mohon maaf, modal teriak misalnya, kemudian tapi tidak entah tahu isinya apa, dibandingkan mereka yang bisa menjabarkan firman Tuhan lebih sederhana, sehingga mudah dimengerti oleh orang, ini akan lebih baik yang kedua. Sebab dia punya kemampuan mungkin cara berpikirnya lebih baik, dia mungkin mengecam pendidikan yang lebih baik, sehingga dia punya pekerjaan lebih baik, dia ketemu orang lebih sering, sehingga kemudian ini menjadi panggung bagi dia. Tuhan mau buat saya iman bukan supaya saya beriman, supaya karir saya melejit, bukan itu. Tetapi ada hubungan antara iman dan karir dan pekerjaan saya, dimana lewat apa yang saya kerjakan, iman mengubah itu menjadi ibadah saya kepada Tuhan. Itu kira-kira tambahan dari saya. Jadi bagaimana pekerjaan itu menjadi suatu ibadah? Ya. Ya kan? Jangan menolong orang lain, bagaimana menjadi berkat? Ya, sehingga ibadah tidak dimaknai hanya ada di hari minggu, tetapi ibadah memang berada di hari Senin sampai Sabtu, sampai minggu lagi, dan minggu lagi, dan minggu lagi berputar. Saya takut ada, mohon maaf, saya suka kritik beberapa WL. Kalau mereka ada di panggung WL, wah semangat. Tetapi waktu mereka bukan jadi WL, duduk sebagai jemaat biasa, tidak kelihatan semangat waktu mereka jadi WL. Saya juga mengkritik saya pribadi sebagai hamba Tuhan. Ketika di panggung saya bisa kotba dengan begitu baik, berapi-api. Tapi jangan-jangan waktu saya di dalam kehidupan nyata, melihat orang berbuat dosa, saya tidak menegur orang itu. Saya tidak mengajar orang itu dengan semangat yang sama waktu saya ada di dalam ibadah. Jangan-jangan saya harus menegur juga mengkritik jemaat dalam arti, kalau di gereja amennya keras, tetapi ketika di dunia kerja, dosanya yang lebih keras. Bagaimana kita seakan-akan membuat kita hidup dalam dua dunia yang berbeda? Dunia hari minggu, dunia gereja, dunia ibadah, dan dunia di luar gereja, dunia di luar hari minggu, dunia di luar ibadah. Sehingga akan menghidupi dua kehidupan yang berbeda. State Slovenia, punya kepribadian yang ganda. Kita tidak boleh punya kepribadian yang ganda. Minggu lalu kita bicara soal identitas. Identitas manusia itu satu. Di luar dan di dalam itu harus sama. Integritas kita harus sama. Jadi kalau kamu benar-benar ikut Tuhan sungguh-sungguh di gereja, seharusnya engkau juga harus memperlihatkan pengiringanmu pada Tuhan sungguh-sungguh dalam pekerjaan. Tapi ada yang suka ibadah, suka pelayanan, tapi tidak suka kerja, Pak. Berarti ada tema baru nanti ini. Pelayanan jadi pekerjaan. Iya. Baik, cuma terakhir kali juga banyak juga, Pak Iyam. Misalnya, orang di dalam gereja dia tunjukkan yang terbaik. Lalu di dalam pekerjaan sebagai orang Kristen tentunya. Sebagai orang percaya dia harus menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa iman itu juga ada. Karena kan tadi dikatakan bahwa pekerjaan menjadi suatu ibadah. Nah, namun kerap kali juga banyak orang Kristen menunjukkan skill-nya bukan lagi berjara ibadah. Tapi skill-nya sehingga orang lain melihat, oh ini loh. Karena keibatannya sehingga dia menjadi arogan, mungkin menjadi orang yang lebih... Karena dia merasa lebih pintar, lebih apa. Karena skill-nya dalam pekerjaan, karirnya. Iya, menurut saya memang ada orang terjebak seperti itu. Sebab kenapa? Akhirnya dia mengubah tadi itu. Pelayanan menjadi sekedar profesi. Itu yang saya takut. Menjadi sebuah profesi di mana dia bisa mendapat benefit atau keuntungan daripadanya. Dan buat saya itu adalah sesuatu yang salah. Tapi kalau saya mau bilang hal yang sebaliknya. Kalau kamu profesional di luar sana, mari dalam gereja. Kamu juga harus profesional dalam arti kamu sungguh-sungguh di luar sana. Kamu juga sungguh-sungguh dalam sini. Kalau kamu sungguh-sungguh dalam pekerjaan, bisa manajerial uang yang baik. Dalam gereja misalnya. Ada sesuatu yang salah, mari beri skill-mu. Mari beri talentam, mari beri tenagamu juga. Untuk ikut membangun gereja di mana Anda itu bertubuh. Dan Anda itu dimuridkan di sana. Menurut saya dua-duanya harus saling mendukung. Kehidupan rohani harus menjadi bagian dari kehidupan just money. Tetapi kehidupan profesional yang baik di just money harus juga mendukung kehidupan rohani. Yang membuka, yang membagi dua dunia yang berbeda. Dunia rohani dan just money. Itu orang Yunani. Tidak punya integritas itu Pak. Orang Yahudi. Orang Yahudi tidak melihat itu. Orang Yahudi melihat kehidupan rohani dan just money tidak terbedakan. Menjadi satu. Namanya holistik atau yang kemudian kita sebut sebagai shalom. Shalom kan berarti menjadi utuh. Jadi tidak ada pengisahan. Tidak ada pengisahan just money dan rohani. Tidak ada. Memang harus jadi satu. Dan buat saya ya itulah arti kata abodah. Abodah bukan cuma bekerja. Tetapi abodah adalah ibadah. Sebab ibadah dan pekerjaan itu sama. Pekerjaanmu adalah ibadahmu. Dan ketika engkau beribadah, ibadah langsung-langsung. Sama seperti engkau bekerja dalam pekerjaanmu. Menurut saya begitu. Jadi ada suatu memang harus ditunjukkan ya. Ya. Ada kesamanya. Baik kalau menurut Pak Henry sendiri, perlukah himan di dalam kita berkari? Oh sangat perlu Pak. Tadi sudah disampaikan bahwa skill itu perlu nggak di dalam pekerjaan? Sangat perlu juga. Karena tanpa skill, tanpa kealian, seseorang itu tidak mungkin di pekerjakan. Sehingga tidak dipungkiri, skill itu diperlukan. Yang menjadi persoalan adalah di tengah-tengah kita berkarir, kita bekerja, pasti muncul toh permasalahan. Entah permasalahan dengan karyawan lain, permasalahan dengan owner, atau persoalan juga di dalam hidup kita. Nah disitulah diperlukan yang namanya iman. Karena iman dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang nggak kelihatan. Artinya ada harapan-harapan. Waktu di dalam pekerjaan itu ada masalah. Nah disini skill sudah nggak bisa bekerja, toh sudah nggak ada kerjaan. Skill sudah diperlukan, tapi waktu nggak bekerja, harapan itulah yang diperlukan. Nah disitulah iman yang kita butuhkan. Saya kasih satu contoh di dalam Alkitab. Contoh, misalkan Daud. Daud itu kita tahu bahwa dia hanya mengembalakan 2-3 ekor. Ini kan bicara sesuatu yang mungkin bisnisnya lagi nggak bagus. Penghasilan mungkin pas-pasan. Tetapi bagaimana cara kita melihat itu menentukan kita. Nah sehingga waktu kalau kita punya iman, kita akan melihatnya nggak apa-apa. Tuhan lagi melatih kesabaran saya. Nah dalam kasusnya Daud, rupanya Tuhan punya rencana yang lain. Tuhan sedang melatih mentalnya Daud. Tuhan sedang mempersiapkan dia menjadi yang lebih besar lagi. Mentalnya dulu dipersiapkan. Kekuatannya dipersiapkan. Dia melihat beruang yang tingginya begitu besar. Yang dia melihat juga sangat luar biasa galaknya itu. Singa dan beruang. Tuhan lagi persiapkan dia. Nah dia disitu punya iman, dia terus berharap kepada Tuhan. Sampai waktu Tuhan bawa dia bertemu dengan Goliat, dia sudah biasa melihat masalah ini. Para Tuhan sedang mempersiapkan dia lebih besar lagi. Nah jadi kalau dikatakan iman dan karir itu apakah saling berkaitan? Saya katakan sangat berkaitan. Karena kita hidup di dunia yang penuh dengan problem, masalah, dan tantangan. Itu tambahan dari saya Pak. Jadi semuanya harus memang berkaitan ya. Amin. Lalu bagaimana dengan narasumber kita yang disum? Mungkin Pak Daud? Ya puji Tuhan dari saya bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita itu talenta, kemampuan untuk melakukan sesuatu yang daripadanya itulah yang menjadi mungkin salah satu mata pencarian atau pekerjaan kita. Kita tidak mungkin terlahir ke dunia tanpa sebuah keahlian apa-apa. Itu tidak mungkin. Keahlian paling sederhana yang Tuhan berikan dari masa lalu, seperti Nuh dan keluarganya, atau seperti Yaakub dan keluarganya, adalah keahlian bertani dan juga mengembalakan kambing domba. Nah, pekerjaan itu ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh dan kemudian juga disertai dengan iman, nyatanya bahwa pekerjaan itu memberikan sebuah pemeliharaan terhadap kehidupannya dan juga seisi rumahnya dan keluarganya. Nah, Ishak adalah seorang gembala. Ishak juga adalah seorang petani yang menabur. Kedua profesi ini sepertinya dijalankan secara bersama-sama. Tapi ketika terjadi kekeringan yang luar biasa, terjadi sebuah keadaan yang sangat sulit sekali, apa yang dilakukan? Dia tidak memakai keahliannya untuk mengembalakan kambing domba. Dia tidak memakai keahliannya kemudian untuk bagaimana memperbaiki keadaan yang kering dan yang sulit ini. Tetapi dia menggunakan imannya, yaitu dengan mentaati apa yang dikatakan Tuhan. Ketika dia disuruh menetap di suatu wilayah yang disebut dengan Gerar, dia menetap di situ. Meskipun mungkin orang-orang yang lain lari ke Mesir, karena sungai Nil begitu besar, di sana tidak terjadi kekeringan. Nah, tetapi dia menetap. Mengapa dia menetap? Disitulah kemudian karirnya disertai dengan imannya. Dia berkarir, dia bekerja, dia melakukan pekerjaannya, tetapi dia juga tidak melupakan imannya kepada Tuhan. Sehingga lalu hari ini kita sebagai orang percaya, apapun profesi yang sedang kita jalani, talenta apa yang kita miliki, dan dengan talenta itu kita memiliki pekerjaan. Nah, mari kita belajar untuk bekerja dengan suatu. Tapi dalam pekerjaan kita, jangan melupakan Tuhan. Karena dengan beriman berarti sebenarnya kita sedang mengandalkan Tuhan. Kita tidak sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Dan janji Tuhan adalah kepada orang yang beriman, mengandalkan Tuhan, janjinya adalah akan diberkati. Tapi meskipun kita punya keahlian yang luar biasa, kita seorang api IT, kita seorang programmer, kita seorang yang pertani yang sukses, kita bisa melakukan rekayasa genetika di tanaman kita, atau apapun yang kita lakukan, tanpa kita serahkan itu kepada Tuhan. Tanpa kita itu memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Saya pikir kita telah menjadi orang yang kurang berhasil, atau bahkan tidak berhasil. Karena bisa saja secara materi dia berhasil, tetapi bagaimana dengan kehidupan kekal, itu kan ditentukan dengan iman kita. Sehingga kita tidak boleh berhenti bekerja. Kita tidak boleh berhenti bekerja, demikian juga kita tidak boleh berhenti untuk beriman dan mempercayai Tuhan. Bahkan Tuhan juga ingatkan bahwa ketika misalnya memiliki sebuah rencana baru dalam pekerjaan, mau pergi ke kota Anu, dan seterusnya, seterusnya, Tuhan bilang, ya kitab yang kubus mengingatkan kita, kita disuruh untuk bertanya kepada Tuhan. Kita disuruh untuk menyerahkan rencana kita itu kepada Tuhan di dalam doa kita. Sehingga dengan jujur kita berkata, Tuhan aku punya rencana ABC di kota A, sehingga Tuhan mari tolong saya, kalau Tuhan berkenan, Tuhan memberikan kelancaran, dan seterusnya, meskipun kita tidak tahu bagaimana perkembangannya. Dengan doa yang seperti itu, berarti kita merencanakan, menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, dan itu juga salah satu bukti bahwa kita beriman. Jadi iman dan karir memiliki keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Itu dari saya. Baik, kalau kita memang memiliki iman, tapi kerap kali banyak orang Kristen sampai hari ini, mungkin dia juga memiliki suatu skill, dia memiliki suatu talenta yang diberikan Tuhan dari awal, sehingga skill pun mungkin bisa dipelajarin di dalam perjalanan hidupnya. Namun yang menjadi suatu pertanyaan, kenapa banyak orang Kristen juga merasa gagal? Kenapa dia merasa kok sudah hidup dalam kebenaran, hidup mengikuti apa menjadi gendak Tuhan? Namun kerap kali kok hidupnya seperti ini, bahkan dia di dalam karirnya pun tiba-tiba tidak bagus. Nah, itu yang mungkin menjadi suatu pertanyaan bagi kita semua, karena banyak sekali saya pun pernah mendengar seperti itu. Bagaimana dengan gitu? Apakah kesempatan yang datangnya dari Tuhan, atau karena sesuatu yang harus kita lakukan sendiri, untuk kita akan menjadi sukses di situ? Karena ini yang menjadi suatu permasalahannya. Bagaimana dengan kalau seperti itu? Mungkin Pak Samuel? Buat saya, mau bergerak di bidang sekuler, mau bergerak di bidang penata layanan gereja, saya punya gambaran bahwa semakin seseorang itu beriman, saya sangat yakin semakin cemerlanglah karirnya, baik di sekuler maupun di penata layanan di gereja. Karena kembali lagi kan kita tahu kalau orang itu beriman yang benar, firman Tuhan juga sudah nulis bahwa satu, nasib malang, nasib mujur, itu Tuhan yang buat. Dua, bahwa Tuhan itu memberkati orang yang dicintainya, bahkan ketika yang dicintainya dalam kondisi istirahat, kan begitu. Bahkan berikutnya ada juga firman yang ngomong bahwa berkat Tuhan lah yang menjadikan kaya, susah payah, tidak pernah menambahinya. Sehingga kalau kita tahu tentang hal ini seharusnya makin tambahilah iman-iman kita ini, karena semakin kita menambahi iman kita, pasti karir kita akan jemerlang. Nah, seperti pertanyaan yang banyak kita dengar, kenapa saya ini makin beriman, saya makin setia ke gereja, saya makin melayani Tuhan, kok kenyataan karir saya ini redup-redup dan lain sebagainya, bahkan mulai pudar karirnya. Bapak-Ibu, Pak Mirsa, dan juga teman-teman, jangan pernah lupa bahwa goal kita itu adalah ke depan bagaimana ending semuanya ini terjadi. Contoh yang paling nyata itu adalah Yusuf ketika dia ini mulai menitik karirnya yang dimulai dengan visi yang daripada Tuhan. Ketika dia mulai beriman menegakkan imannya begitu ya, gangguan cobaan banyak sekali datang kan begitu. Ketika dia dapat visi, dia imani visi itu, eh saudaranya enggak percaya, saudaranya menjegal dia, akhirnya sampai harus dijual jadi budak. Bahkan ketika sudah mulai dipercaya, naik oleh kepala penjara itu, menjadi direkrut di rumah potifar, eh juga iman yang dia tegakkan ini menjegal dia lewat istrinya potifar sampai akhirnya harus masuk penjara lagi. Tapi sekali lagi, itu belum ending. Itu masih dalam proses, dalam tarf perjalanan. Dan kita tahu akhirnya dia menjadi orang nomor dua di Mesir. Bahkan banyak contoh-contoh firman Tuhan kita dapati. Daniel, ketika dia harus mempertahankan imannya, dia harus melewati lembah-lembah bayang maut sekalipun, yaitu goa singa, tapi tetap endingnya dia moncer. Bu juga sadrak, mesak, abet nego. Bahkan banyak sekali contoh-contoh, kalau kita bagaimana orang-orang itu di dalam menegakkan karirnya itu didasari atas iman yang benar. Sehingga hari ini seperti minggu-minggu lalu kita tahu bahwa iman itu kan kata dasarnya dari bahasa Yunani adalah pistis kan sama dengan yang namanya setia. Bapak-Ibu kalau ditanya, mau pilih pegawai yang pintar atau yang setia, pasti nomor satu yang dicari yang setia dulu. Perkara pintar itu bisa dilatih. Perkara cakap, pandai itu karena latihan. Oleh sebab itu kita semua sekarang ini, kalau hari-hari ini mungkin karena gara-gara beriman, lalu mulai redup-redup karirnya, mulai disingkirkan orang, enggak disukai teman-teman, mulai dijebak, mulai dipasang-pasang, mulai dijekel-jegel. Percayalah ini masih belum ending. Ini masih talam-tala proses. Dan kita harus tahu bahwa kita memiliki gembala yang baik itu, walaupun apa ini harus melewati lembap, yang mau sekalipun tetap kita akan duduk, makan di hadapan lawan-lawan kita dengan demikian nikmatnya. Nah, ini yang harus kita bangun, yaitu iman kita. Karena makin orang itu beriman, makin cemerlanglah karirnya. Baik, namun bagaimana? Apakah dengan kita memiliki iman ini, kita pasti memiliki karir yang baik? Karena, sepertinya tadi sudah kita tanyakan, bahwa banyak orang hari ini, mereka memiliki iman yang baik, namun kerap hari karirnya masih redup. Dan itu akhirnya bukan mereka menjadi semakin semangat, nyatanya banyak juga yang bawa di dalam pelayanan pun, akhirnya mereka gugur dalam pelayanan. Karena apa? Karena masalahnya mungkin terlalu berat, mungkin sehingga karirnya hancur atau gimana. Mungkin ada pandangan lagi, Pak Sammel? Sesuai dengan firman yang benar, karena kan kita juga tahu bahwa banyak cerita-cerita Alkitab, orang-orang yang terbentur dengan proses, terbentur dengan masalah endingnya itu loh, nanti yang akan kita lihat. Jadi, sementara kalau hari-hari ini kita lihat, menemu jalan buntu, ketemu kegagalan, ingatlah ini masih dalam proses, begitu saja. Tapi percayalah, ada Allah yang beserta kita, Allah yang kita imani dengan benar itu, pasti akan menolong kita, dan memampukan kita asal kita mau taat dan setia dengan iman kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Baik, berarti kita memang harus selalu berpengarapan kepada Tuhan di sini. Dan kita percaya, karir apa semua, Tuhan yang pegang. Tuhan yang mengatur semuanya. Jika hari ini kita mengamui masalah, kita tetap percaya bahwa Tuhan semuanya masih proses dalam hidup kita. Karena sesuatu tambah proses, kita tidak mungkin menjadi kuat atau koko. Baik, mungkin dari Pak Fengki, ada tambahan untuk... Mungkin dari pertanyaan tadi, sepertinya kenapa orang ikut Tuhan kok ada masalah. Itu bicara mengenai memang proses atau prioritas juga. Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, itu prioritasnya adalah kepada Tuhan. Tentunya karena prioritasnya kepada Tuhan, sama seperti kasihlah Tuhan alamu dengan sekenap artimu, baru mengasihi manusia. Sama seperti tertulis dalam kitab Matius, pasal 633, carilah kerjaan sukar dan kebenaran lebih dahulu. Oleh karena itu keadaan kalah, ketika kita memilih ikut Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Sehingga kita mengikut Tuhan itu bukan supaya kita diberkati, supaya kita menjadi kaya, namun kita menjadi berkat. Orang diberkati belum tentu menjadi berkat. Tetapi orang yang menjadi berkat itu pasti diberkati. Kalau kita lihat Abraham itu bukan hanya orang kaya, namun orang yang beriman. Sehingga banyak orang kaya berhasil dan belum tentu beriman. Abraham itu adalah orang beriman. Dan inilah kalau kita melihat, juga dalam kitab pasmur pasal 1, itu juga prioritas. Yaitu ketika kita merentukan firman Tuhan siang dan malam, berarti mungkin ada sedikit yang nomor 2, bukan nomor 1. Yang mungkin pekerjaannya, mungkin karena dia ke gereja, terpaksa hari minggu atau jam tertentu, sudah janjian untuk dia mungkin melayani atau aser, dia terpaksa tinggalkan tokonya, padahal saat itu toko mungkin ada langgana. Jadi mungkin akhirnya satu orang kecewa. Mungkin seperti itu. Tetapi pasti itu adalah satu ujian, satu cobaan. Apakah di hatinya kepada Tuhan atau kepada sana? Apakah dia mencari berkat atau dia mengejar sumber berkatnya? Sampai Pak Samuel ini dikatakan bahwa Tuhan yang menentukan nasib malang dan nasib wujur, saudara. Jadi kalau kita melihat juga, yaitu di dalam Mas Roma 8, ayat 28, bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Dia masuk dalam rencananya juga. Jadi saudara, bahwa Allah turut bekerja. Kalau kita lihat Allah turut bekerja, apa sih kemampuan manusia itu? Banyak orang pandai, banyak orang berusaha. Saudara, cuma lihat orang tertentu yang kaya. Di Amerika mungkin ada 20 orang yang kaya. Tetapi saudara, ada berapa ratus juta orang yang kerja keras di dunia ini. Tetapi ada yang berakhir ke penjara, ada miskin. Saudara, jangan cuma melihat sesuatu yang kelihatan kaya, namun kelihatan orang yang gagal. Sehingga survei di Amerika pernah tertulis bahwa ketika seseorang itu cinta Tuhan, mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka keturunannya sampai ke bawah, itu ada jadi hakim, ada jadi pejabat, ada jadi ini pendet, dan sebagainya. Tetapi ada satu keturunan dari orang pemabuk, itu akhirnya keturunannya enggak bagus, enggak bagus, enggak bagus semuanya. Ya enggak semuanya, tentu yang bertobat akan dirubah. Nah inilah kalau kita lihat bahwa Tuhan berkata bahwa Tuhan itu mengasihi sampai kepada anak cucu kita tidak minta-minta. Berarti saudara, kita melihat bahwa iman itu tetap akan mengubah karir seseorang. Saya bacakan dulu kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam taman Eden untuk memusahakan dan memelihara taman itu. Jadi saudara tahu bahwa ketika seseorang dipanggil Tuhan, ada dua pekerjaan, yaitu satu, boleh dikatakan, mengerjakan apa yang Tuhan punya. Kedua, dia bisa memelihara saudara apa yang memang sudah dipercayakan kepada dia, yaitu keluarganya, pekerjaannya. Tetapi yang pasti, utamakan pekerjaan Tuhan. Dan kalau kita melihat, saudara, bagaimana Daud hanya dengan nama Yesus saja dia bisa menitik karir naik ke atas, yaitu mengalahkan kulir bukan dengan pedang. Padahal orang-orang yang terlatih di Israel itu berapa ribu orang. Tetapi hanya dengan nama Yesus, itulah saudara. Bukan berarti cuma nama Yesus, nggak pernah olahraga, nggak pernah latihan, nggak juga. Daud juga, dia juga ada kerjaannya. Tadi dikatakan Pak Henry, nggak kebising, nggak beruang. Tetapi dibandingkan dengan prajurit, pasti prajurit lebih hebat. Latihan pedangnya, tamenya setiap hari. Tetapi, saudara, kalau kita melihat, bukan kuat gaganya manusia. Bukan kepandain manusia, tetapi roh Tuhan yang bekerja. Sehingga kita juga melihat bagaimana namanya Simpson, bagaimana juga kita lihat Daniel, roh Tuhan bisa bekerja kepada dia. Yang terakhir, saya mau ambil, saudara, ketika Salomo menyelesaikan pekerjaannya di hadapan Tuhan, maka Tuhan datang kepada dia dan berkata, Salomo, kamu mau meminta apa? Mau kekayaan, mau umur panjang, mau musuh orang, berarti Tuhan bisa memberi, saudara. Tapi Salomo tidak meminta. Hal itu, yaitu tentang kerajaannya lebih bagus, musuh dikalahkan, kekuatannya umur panjang, tidak. Tapi dia minta hikmat. Sehingga kemudian Tuhan memberikan hikmat dan Salomo tetap umur panjang, Salomo tetap menguasai karena Tuhan berkata, karena kamu meminta hikmat, itu prioritas, maka yang tidak kamu minta, kekayaan, kehormatan, umur panjang diberikan kepadamu. Jadi di sini melalui ini, iman itu, saudara, tidak mungkin tidak menghasilkan. Tetapi jangan melihat di awal, seperti Daud, jangan melihat seperti Daniel yang menjadi budak dulu atau menjadi tawanan, tetapi lihat di tengah-tengah perjalanan dan akhir hidup mereka. Bahkan singa-singa pun tidak berani memakanya. Bahkan Daniel tiga generasi, dia harus, kerajaan dia menjadi Perdana Menteri. Itulah dari saya. Puji Tuhan, berarti memang kita membutuhkan Allah. Karena Allah turut bekerja di setiap langkah hidup setiap orang percaya. dan tentunya, saudara, hari ini, bagaimana jika kita memang memiliki suatu karir yang tidak baik, tetap percaya bahwa Tuhan pasti bekerja. Tuhan sudah meracut sesuatu yang baik dalam hidup kita. Bagaimana kita tetap bersabar, kita tetap berpengharapan kepada Tuhan. Namun, saya mau bertanya kepada, kembali kepada Pak Doni, bagaimana jika lo seseorang sudah sukses hari ini, tiba-tiba apakah dia tetap percaya kepada iman atau tidak? Iman bukanlah alat yang kita pakai untuk meraih kesuksesan. Nah, sesusah-susahnya atau sesulit-sulitnya kalau selama kita itu berada di dalam track-nya Tuhan, rencana Tuhan. Nah, harapan atau sebuah semangat itu pasti mengiringi terus. Adam dan Lot. Lot itu mengikuti Abraham karena ikut dia. Karena ikut dia diberkati. Semua orang yang ikut orang yang beriman, dia pasti kena dampaknya. Apalagi ikut Tuhan. Tetapi sayangnya, Lot tidak mempertahankan, tetapi justru dia memilih karirnya daripada imannya. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.